Nah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan nasib Arteria Dahlan? Kalau Edi Mulyadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, mengapa Arteria Dahlan masih pesiar bebas? Apakah karena Arteria Dahlan adalah seorang politisi dari partai yang berkuasa saat ini? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan salah seorang penonton yang bertanya di kolom komentar. Akhirnya, Edi Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kepolisian atas kasus ujaran kebencian. Si Edi pun langsung ditahan untuk nginap di Hotel Bares Krim Polri. Dan kini masyarakat Kalimantan dan seluruh masyarakat Indonesia yang berakal sehat sudah puas dan benar-benar merasakan keadilan. Tapi sebelum Edi dijadikan tersangka, ada berita yang menurut saya sangat lucu, yang mana ketika Edi Mulyadi dan kuasa hukumnya ingin supaya kasus ujaran kebencian ini diselesaikan melalui Undang-Undang Pers. Sebagai seorang yang bergelut di dunia jurnalis, kesannya Edi Mulyadi ingin berlindung di balik Undang-Undang Pers. Nah, terkait dengan keinginan Edi Mulyadi yang ingin berlindung di balik Undang-Undang Pers ini, saya mencoba menjelaskan dengan bahasa kampungnya begini. Undang-Undang Pers itu hanya untuk urusan jurnalistik. Bahwa persoalan yang menjadi delik pers apabila seorang jurnalis membuat berita tentang sebuah peristiwa atau keterangan narasumber, lalu pemberitaannya itu merugikan pihak yang terkait dalam berita tersebut. Jadi, kasus ujaran kebencian yang dilakukan Edi itu bukan sengketa pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers, melainkan gugatan pidana dan pelanggaran Undang-Undang ITE yang dilaporkan oleh orang atau pihak lain karena merasa dirugikan. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah, masa sih tugas wartawan yang meliputi berita kok jadinya menghina daerah tertentu? Apakah boleh seorang wartawan melakukan penghinaan? Hanya Edi dan Kadrun yang tahu. Dan kalau yang kita ketahui bersama, wartawan itu harusnya netral dan tidak berat sebelah, baik berat ke oposisi atau ke penguasa. Nah, kembali pada kasus Edi Mulyadi tadi, salah satu contohnya begini, pemirsa Kanala Timur. Jika ada wartawan misalnya melakukan pemerasan, penipuan, atau penganiayaan saat melakukan peliputan berita, apakah si wartawan tersebut hanya diberikan sanksi oleh Undang-Undang Pers? Tentu tidak. Selain diberikan sanksi kode etik melalui Undang-Undang Pers, si wartawan itu juga dikenakan sanksi pidana karena pasal pemerasan, penganiayaan, atau penipuan itu ada dalam KUHP. Jadi jelas ya, kasus ujaran kebencian yang disampaikan oleh Edi Mulyadi itu masuk dalam KUHP dan Undang-Undang ITE. Jadi si Edi ini dikenakan pasal berlapis dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Ada pun dua alasan mengapa Edi Mulyadi langsung ditahan di Bares Krimpolri adalah yang pertama alasan subjektif, yakni penahanan kepada Edi Mulyadi karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya. Sementara alasan objektif yakni karena ancaman pidana yang diterima Edi Mulyadi itu di atas 5 tahun. Oke, clear kan, pemirsa Kenal Timur? Oh ya, satu lagi. Si monyet itu kapan dijadikan tersangka ya? Yang bilang monyet itu bukan saya, tapi Azam Khan sendiri yang mengatakan dirinya monyet. Nah, si Azam Khan ngeles nih, pemirsa Kenal Timur. Sudah jelas kata monyet itu dia tujukan ke Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan sana. Tapi buru-buru dia klarifikasi di hadapan Egi Sujana kalau kata monyet itu ditujukan untuk dirinya. Nah, ini karena Azam Khan sudah ketakutan. Yang pertama, dia takut dengan mandau terbang. Yang kedua, dia takut nginap di Hotel Beres Krim Polri. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan nasib Arteria Dahlan? Kalau Edi Mulyadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, mengapa Arteria Dahlan masih pesiar bebas? Apakah karena Arteria Dahlan adalah seorang politisi dari partai yang berkuasa saat ini? Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan salah seorang penonton yang bertanya di kolom komentar. Nah, kalau yang mengenai Arteria Dahlan ini, saya tidak bermaksud untuk membelanya. Tapi mari kita bahas dengan menggunakan logika dan akal sehat ya. Dalam rakir alias rapat kerja dengan Kejaksan Agung di Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan ini menegur salah seorang kejati, Kejaksan Tinggi, yang berbicara menggunakan bahasa Sunda. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah ini rapat kerja. Ini dilakukan di gedung atau di lembaga terhormat DPR RI, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, dan yang mana seluruh anggota Komisi 3 DPR RI tersebut berasal dari berbagai daerah, berbagai suku, bahasa daerah juga berbeda. Karena itulah kita bersepakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan diketahui oleh semua orang Indonesia. Menggunakan bahasa daerah apalagi dilakukan oleh pejabat tinggi di tingkat nasional sangatlah tidak elok, apalagi di saat lagi dalam sidang resmi atau sidang formal. Bukan berarti kita melarang orang untuk tidak boleh menggunakan bahasa daerah, tapi harus tahu juga dengan situasi dan kondisi di mana Anda berada. Boleh saja Anda menggunakan bahasa daerah, kecuali di saat setelah sidang atau rapat selesai, atau di jam istirahat, dan lain sebagainya. Lalu kenapa saat sidang resmi atau di kegiatan-kegiatan formal kita dilarang menggunakan bahasa daerah? Saya kira anak SD pun bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi begini, kegiatan-kegiatan formal semacam itu banyak dihadiri oleh pejabat yang berasal dari berbagai daerah yang sudah tentu punya bahasa daerahnya juga berbeda dengan kita yang lain. Jadi kalau kita ego dengan menggunakan bahasa daerah kita, maka tidak akan dimengerti oleh pejabat yang lain. Apalagi kegiatan tersebut diliput media dan ditonton oleh jutaan penduduk yang beragam bahasa daerahnya. Kalau rapat resmi menggunakan bahasa daerah, kita yang bukan urang Sunda jadi tidak mengerti dan pahamlah bos. Juga bisa membuat tersinggung pihak lain yang tidak mengerti bahasa daerah tersebut. Nah, kira-kira begitulah penjelasan saya, pemirsa Kanal Timur. Sebagai contohnya begini, kalau di semua sekolah, siswa, siswi, ego dengan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing ketika berinteraksi dengan temannya, maka tiap hari kita hanya tinggal baca berita kalau ada tawuran antarsiswa karena tersinggung dengan temannya yang berbicara menggunakan bahasa daerah. Nah, kembali pada pokok persoalan di atas tadi mengenai pernyataan arteria yang melarang atau menegur salah seorang pejabat kejaksaan yang berbicara menggunakan bahasa daerah, maka apa yang dilakukan oleh arteria dahlan itu bukanlah sebuah penghinaan terhadap orang Sunda atau rasis terhadap orang Sunda. Sehingga sangat lucu, ngawur, dan aneh kalau arteria dilaporkan karena menghina suku Sunda atau bahasa Sunda. Apalagi pernyataan arteria dahlan itu tidak mengeluarkan kalimat-kalimat seperti yang dikeluarkan oleh Edi Mulyadi CS kepada masyarakat Kalimantan. Jadi jelas ya, pemirsa Kanal Timur, jelas bahwa pernyataan Edi Mulyadi dan arteria dahlan itu sangatlah berbeda. Pembicaraan saya ini terlepas dari jabatan arteria dahlan sebagai anggota DPR yang miliki hak imunitas atau kekebalan dan lain sebagainya. Tapi yang saya tangkap adalah pernyataan arteria dahlan itu kalau menggunakan logika tidak bisa dipidanakan karena tidak ada unsur kebencian atau penghinaan atau rasis terhadap sebuah etnis atau suku tertentu. Namun, yang saya sesali adalah seharusnya arteria dahlan cukup menegur salah seorang zaksa itu dengan kalimat tidak boleh menggunakan bahasa daerah. cukup sampai di situ, sudah pas. Tidak perlu sebut nama bahasa daerahnya dan juga tidak perlu sampai mengeluarkan pernyataan untuk dicopot bapak jaksa tersebut. Menurut saya, itu terlalu berlebihanlah. Bagi saya, menegur dan memberi peringatan saja itu sudah lebih dari cukup. Nah, pemirsa Kanal Timur, demikianlah opini saya dan pendapat saya terkait dengan kasus Edy Mulyadi dan arteria dahlan. Semoga dipahami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton!